Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu rekan-rekan semuanya khusus yang terhormat Ibu dosen yang saya hormati tentu dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan implementasi pengembangan keberagamaan peserta didik di SMA yang saya ambil itu studi kasus yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bandung ya maka dalam presentasi kali ini saya lebih pada penjelasan bagaimana program keberagamaan peserta didik yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bandung ya yang berbasis PAHI ya kita mulai saja presentasinya saya akan men-sharekan terlebih dahulu PPT-nya implementasi pengembangan keberagamaan peserta didik berbasis PAHI di sekolah tentunya di tingkat SMA ya studi kasus di SMA Negeri 1 Bandung nah latar belakang yang diambil bahwa pesannya bahwa ada tujuan pendidikan nasional ya nomor 20 tahun 2003 ya banyak sekali di sana tentu meningkatkan karakter atau peserta didik ya pendidikan karakter yang pada saat ini diterapkan itu sangat dipendidikan dalam proses pembelajaran tentu di SMA Negeri 1 Bandung dengan adanya program pendidikan karakter kemudian adanya sekolah berbasis integritas dan sebagainya itu menunjang terhadap proses pengembangan beberapa keberagamaan peserta didik ya di sekolah di tidak hanya di sekolah maupun di luar sekolah ada juga pengembangan peserta didik yang keberagamaan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah kemudian ada juga kegiatan yang di luar sekolah contohnya seperti ekskol gitu ya kemudian tujuan pendidikan Islam itu ya tentu sebagai insan kamil ya soal siswa itu harus menjadi seorang insan kamil itu apa ya manusia yang seutunya yang sempurna yang tentu dari sifat ahlak kemudian kepribadian dan sebagainya itu kamil ya sempurna kemudian ada tujuannya diciptakan manusia itu apa sih bahwa memang ketika Allah menciptakan manusia itu ya tentu untuk beribadah ya tidak hanya manusia sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia tentu harus di dalam jalur ajaran Islam maka dari itu program-program yang yang akan dilakukan di SMA di Situ Bandung terkait dengan keberagamaan peserta didik itulah yang yang berbasis PAI yang apa namanya menurut Al-Quran dan Asuna mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian nah program pengembangan SMA ya bahwasannya program adalah ketentuan rencana ya tentu kalau kita bahas dengan program maka ada perencanaan pelaksanaan dan evaluasi nah menurut Pius ya dalam bukunya bahwa pengembangan hal mengembangkan yaitu membangun secara bertahap dan teratur dan yang menjurus kesasaran yang dikenaki keberagamaan adalah suatu sikap dan perilaku dalam jalan agama ya maka pada hakikatnya anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan nah tentunya dalam pengajaran nasihat kemudian dan berbagai hal yang diberkaitan dengan proses kependidikan bagi para peserta didik ya tentu bagi para pendidik maka peserta didik adalah anaknya sendiri gitu ya ketika peserta didik itu berbelajar terkait dengan keberagamaan ya peserta didiknya itu kemudian berbasis PAI yang kemudian itu harus dikembangkan dalam proses pengembangannya maka ya ibunya itu adalah pendidik maka jadi program pengembangan keberagamaan peserta didik adalah suatu rencana kegiatan yang dijadikan sebagai program untuk menjadikan peserta didik bisa mengamalkan pengajaran agamanya dengan baik sesuai sesuai dengan kehendak Tuhannya dalam hal ini adalah agama Islam tentu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah nah Bapak Ibu sekalian dalam program pengembangan keberagamaan peserta didik di sekolah khususnya di SMA ya telah diatur dalam program sekolah secara keseluruhan secara normatif ya kegiatan tersebut dilakukan oleh guru pengajaran mata pelajaran agama melalui kebelajaran intruksional di kelas ya nah secara instrakulikuler pun hal tersebut juga sama ya diatur dalam peraturan sekolah dan program sekolah dalam priode tertentu yang apa namanya yang merupakan jabaran dari program pemerintah sehingga tentu program pengembangan keberagamaan peserta didik di SMA itu tentu sudah diatur dalam pedoman yang dilakukan oleh kemudian nah secara aplikatif tentu program itu ada di bawah tanggung jawab kepala sekolah ya dan juga wakil kepala sekolah baik kepala sekolah dalam bidang akademik maupun kesiswa atau juga bahkan hubungan masyarakat dan sarana peserta apalagi dalam program tersebut ya tentu dijamin juga dengan adanya proyek manajemen mutu sehingga keempat stakeholder kelima stakeholder yang ada di sekolah itu harus saling bekerja sama maka dengan adanya seperti itu tercapailah program pengembangan keberagamaan peserta didik di SMA 1 Bandung ini nah dalam pengembangan keberagamaan peserta didik maka tidak jauh jangan jauh dari visi misi yang telah ditentukan oleh sekolah tertentu visi misi yang ditentukan di SMA 1 Bandung itu ya tentu salah satunya adalah religiulitas ya atau disebut dengan agamis semangsa bersatu ya berilmu ya salah satunya ada berilmu kemudian santun dan juga ada satu lagi adalah agamis sehingga dengan adanya agamis tersebutlah menjadi sebuah turunan program keberagamaan peserta didik nah kegiatan pelaksanaan program pengembangan di SMA nampaknya lebih banyak di bawah tanggung jawab wakil kepala sekolah bidang kesiswaan betul ya dengan adanya pendidikan karakter itu lebih banyak yang ditanggung oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan nah melihat data yang diperoleh maka begitu banyaknya kegiatan program keberagamaan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan peserta didik di sekolah baik dalam jangka waktu yang panjang, bulanan, mingguan, bahkan harian yang merupakan kegiatan pembiasaan program besar dalam rangka membentuk keberagamaan muslim yang sejati maka SMA 1 Bandung itu ya memiliki program dibina keagamaan adanya pembinaan spiritual muslim dan non muslim kalau muslim biasanya kalau di eskul ada IKARIS dan juga DKM kalau non muslim mungkin ada OCM nah kemudian ada juga peningkatan kedisiplinan kemudian penguatan pendidikan karakter dan pengembangan ekstra kulikurat pengembangan diri maka semua program itu ya diturunkan dalam bentuk program kegiatan pada skala harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu yang dilakukan oleh SMA 1 Bandung nah visi misi semansa tentu visi misi sekolah ini sebagai apa namanya kepalanya gitu ya atau induknya yaitu mewujudkan sepeda manusia yang unggul berkarakter berprestasi dan berawasan lingkungan yang menuju perkembangan abad 21 nah salah satu misi sekolah yang paling diutamakan adalah yang pertama meningkatkan ketakuan kepada Tuhan yang maesah itulah bentuk daripada visi misi atau pengembangan keberagamaan peserta didik dari turunan dari visi misi sekolah nah kemudian nah ini adalah program-program yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bandung pertama adanya program unggulan Tahajudku nah tabungan hafalan Juz Amma nah kemudian ada Eskul Beteki, ada Eskul DKM, ada Eskaris nah kemudian ada Salam Sapa Pagi kemudian Asma Ulhusna nah kalau Asma Ulhusna ini biasanya di awal pembelajaran pembelajaran PAI dilakukan atau seretak membacakan Asma Ulhusna atau juga di play melalui speaker kemudian diikuti oleh para peserta didik kemudian doa bersama di awal pembelajaran kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya baca Al-Quran bersama di awal pembelajaran di pipin oleh siswa kemudian gerakan literasi sekolah kemudian baca Al-Quran dan kejemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris pada setiap hari Jumat biasanya ini dipimpin oleh guru KAI kemudian infak mingguan infak insidental kemudian ada keputrian ada sholat zulur berjamaah sholat jumat berjamaah, sholat duha, gerakan penuh sampah pembiasaan bersih kelas dan mengangkat kursi kemudian doa bersama istighosa tes baca Al-Quran kemudian pengajian bulanan siswa perangkatan pengajian bulanan siswa seluruh angkatan kalau ini biasanya dalam kegiatan doa bersama kemudian doa baca Al-Quran secara insidental bebaik dalam proses apa namanya kegiatan di di luar daripada kegiatan kegiatan hari besar hari besar Islam kemudian ada pesantren Ramadan kemudian ada implementasi nilai-nilai kepermukaan PHBI pembelajaran penyembelian hewan kurban pentas PHI kemudian lima berbagi ada empat lima bakti desa itu ya kooperasi dan kantin kejujuran pembinaan olimpiade PHI dan juga manasik haji kalau manasik haji setiap tahun kita gelar namun tahun ini karena pandemi maka manasik haji di tiada nah selanjutnya nah setelah adanya pelaksanaan ya perencanaan maka terakhir adalah evaluasi program nah evaluasi program dilakukan yang berat yang tentu pertama adanya evaluasi lisan dan tulisan pada rapat pertanggungjawaban program kemudian biasanya juga dilakukan persatu kegiatan maka dari kumpulan unik evaluasi itu dilakukan pula evaluasi bulanan tentang beberapa program kegiatannya tengah tahun mengevalasi enam bulan program dan juga satu tahun untuk menghasilkan keseluruhan program nah maka evaluasi itu dilakukan secara sejauh eh sudah sejauh mana dampak positif dan pengaruhnya pada tujuan utama pendidikan maka tujuan utama pendidikan yang agama islam dan visi misi khususnya di bidang manusia unggul yang berpijak pada agama tentu dengan adanya semasa bersatu yaitu agamis maka itu menjadi salah satu dalam program pengembangan keberagamaan peserta didik di SMA yaitu di SMA Negeri Satu Bandung itu saja Bapak Ibu yang disampaikan apabila ada pertanyaan silahkan langsung di forum LMS WIN forum LMS WIN kemudian nanti insyaallah bisa insyaallah apabila bisa dijawab maka akan dijawab oleh saya terima kasih atas pertanyaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih